Psikolog Lita Gading baru-baru ini ikut menyoroti aksi Nikita Mirzani yang bagi-bagi pizza ke napi lain. Seperti diketahui, selama ditahan di rutan serang, Nikita Mirzani dua kali mentraktir teman-temannya sesama napi. Niki meminta untuk dibelikan pizza dan nasib padang untuk dirinya dan semua napi yang berada di rutan tersebut. Aksi janda tiga anak itu pun diketahui menghabiskan dana hingga jutaan rupiah. Tentu saja hal itu pun menjadi sorotan publik tak terkecuali psikolog Lita Gading. Dr. Lita Gading rupanya ikut berkomentar soal aksi Nikita Mirzani itu lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis 3 November 2022. Di awal videonya, Lita Gading membeberkan terkait aksi yang dilakukan Nikita Mirzani itu. Kemudian Lita Gading justru mengatakan jika Nikita Mirzani saat ini sedang mencari sensasi. Namun sang psikolog mempertanyakan hingga kapan Nikita Mirzani akan melakukan aksi tersebut. Lita Gading lantas meminta ibu tiga anak itu lebih fokus terhadap kasusnya dibanding terus-menerus mencari sensasi dengan aksi memborong makanan untuk para napi. Kembali menegaskan aksi Nikita Mirzani sebagai pencitraan, Lita Gading pun memberi peringatan pada janda tiga anak itu. Ia menegaskan pada Nikita agar tidak terus-terusan melakukan pencitraan hingga menimbulkan tuntutan dari sekitar. Seperti diketahui, sebelumnya Nikita Mirzani membelikan seluruh narapidana yang ada di rutan Serang Banten Pizza dan Nasi Padang. Aksinya itu pun diketahui menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah. Guys, katanya Nikita Mirzani memberikan makanan yang banyak kepada napi-napi yang ada di sana. Hmm, pertama pizza dan kemarin katanya Nasi Padang. Wah, luar biasa ya. Itu adalah satu bentuk apresiasi dia yang terus-terus mencari sensasi. Itu nggak masalah ya. Yang penting kan positif, bener nggak? Jadi, apapun yang dia lakukan mau sampai kapan kalau terus-terusan seperti itu. Dia lama loh kalau memang bener terjadi ada penahanan di sana. Nah, dan ininya juga kan lama ya, sekitar berapa? 6 tahun kalau nggak salah ya, atau berapa gitu. Nah, mau sampai kapan dia harus memberikan makanan tersebut gitu kan. Jadi, kalau menurut saya lebih baik ya, kalau boleh saran, lebih baik dia konsentrasi kepada permasalahan dia. Bagaimana menyelesaikan ini secara bijak dan damai gitu. Karena apapun yang terjadi, ya anak kan jadi korban gitu loh. Jadi, lebih baik pusatkan perhatian kepada permasalahan yang sesungguhnya, yaitu penahanan ini. Bagaimana bentuk damainya. Kalau bisa didamaikan ya berdamai, kalau tidak ya jalani itu dengan baik gitu. Nah, kasihan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.